Oke itu pintu masuk, bendara, kalau ke sebelah kanan masuknya nanti itu kedatangan domestik sama internasional kalau ke diri ini keberangkatan domestik internasional untuk Bandara Ahmad Yani kita akan lihat, saya kasih lihat untuk keberangkatan domestik maupun internasional fasilitasnya ada Concordia Lounge, kemudian layanan penerbangan Airline atau customer service kalau misalnya kalian ingin beli tiket, ganti jadwal, refund, dan permasalahan kursi roda, bagasi, ekstrabagasi, infan, dan lain sebagainya nah ini ATM sama ruang tunggu nah disitu adalah pintu masuk disitu adalah pintu masuk untuk check-in jadi kalau misalnya kalian mau check-in, masuknya disitu batas pengunjung paling jauh itu adalah sampai disitu nanti di dalam tinggal jalan sendiri kalau misalnya orang tua itu bisa didampingi salah satu orang, salah satu keluarga bisa masuk batas minimalnya adalah sekitar 60 atau 70 tahun untuk orang tua, nanti bisa didampingi kalau perlu troli bisa diambil disini nah disini biar orang tua keluarganya menunggu misalnya di dalam check-in, terus nanti mau keluar lagi bisa menunggu disini misalnya kalian punya waktu lebih dari 3 jam terus check-in dulu habis itu keluar lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga nanti 1 jam sebelum keberangkatan baru naik itu bisa itu namannya nah kalau misalnya 3 jam itu kalian mau makan-makan nanti kalian bisa kembali ke area komersil atau ruang tunggu yang pertama pintu masuk tadi itu banyak makanan-makanan yang bisa dinikmati terus aksesnya juga itu gak perlu tiket atau aksesnya masih akses publik bukan limited yang punya akses, yang punya tiket aja sampai di area ini itu masih area publik di bagian dalam ruang check-in itu isinya counter check-in kemudian wrapping biasanya terus kursi-kursi tunggu mungkin di kursi-kursi untuk lansia saya juga belum pernah lihat yang baru sih saya juga belum pernah lihat yang baru sih tapi saya tau ini baru sampai sini aja mungkin nanti kita punya kesempatan untuk akses ke dalam lebih jauh ada taman, ada kolam, itu kan koi oke, that's all, semoga bermanfaat buat kalian yang mau menggunakan bandara oke, bye-bye oke, itu dia area check-in nanti masuk di sana, kalian ngantri check-in drop bagasi dan lain sebagainya fasilitasnya di daerah ruang keberangkatan ini ada kolam ikan kemudian taman tempat sampah kemudian ATM ini ATM galeri ATM terus ruang tunggu nah, ini kalau kalian layanan penerbangan kalau misalnya kalian mau reschedule dan dijadwal terus refund tambah bagasi kemudian special request kayak kids meal makanan anak-anak terus apa lagi ya kursi roda dan lain sebagainya itu bisa di sana nah, ini buat yang mau nunggu misalnya menunggu keluarganya bisa di sini ini area-nya untuk area ini masih bisa di access sama keluarga atau orang yang tanpa tiket nah, ini namanya komersial area jadi termasuknya ada di sebelah sana untuk semua bandara pintu keluarnya di sebelah sana satu lagi komersial area ini tempat kalian kalau mau berdua makan-makan atau mau menunggu keluarga yang datang maupun berangkat proses check-in misalnya penerbangannya masih penerbangannya masih 3 jam ke depan jadi kan daripada menunggu di dalam minum sendirian nah, tungguin sama keluarga bisa duduk di sini bisa makan-makan ini bisa makan-makan bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga yang belum punya tiket kalau butuh informasi penerbangan di situ misalnya ini kita coba ini informasinya kemudian ini service facility like ini jadwal penerbangan go back kemudian food and beverage ini nggak kelihatan facility system kalau mau kasih saran saran-kasih saran kalau nggak back back lagi airport map ini masih sistemnya kayaknya belum terkoneksi yang sudah ada baru jadwal penerbangan kalau mau makan-makan ini masih area komersil namanya semua restaurant beberapa restaurant ada di sini kayak AW eat on kemudian di sana ada tambo eh timbo terus ada tempat-tempat kuliner gabungan gitu yang segini food court untuk bandaranya sendiri kalau satu waktu itu dia punya pameran kayak ini pameran kopi nanti mungkin pamerannya pameran destinasi wisata atau pameran apa lagi pameran foto rata-rata nah ini area kedatangan isinya toilet ATM juga ruang tumbuh keluarga ini ruang tumbuh keluarga kemudian eee musyola musyola perempuan musyola laki-laki nah itu area kedatangannya nanti pintu keluar penumpangnya dari sebelah sana di dalam situ isinya eee itu konfeyor bagasi dapat mengambil bagasi sama troli nah di sebelah kiri itu ada toilet sama nursery room oke ya udah semua ya kita keluar kita meninggalkan bandara Ahmad Yanni saya mau liputan di itu saya mau kasih info di tempat-tempat yang lain yang menarik semoga bermanfaat buat kalian yang mau pakai bandara Ayanni untuk eee di bagian dalam sih standar sih biasanya eee apa namanya standar itu maksudnya proses check-in kemudian masuk ruang tumbuh kemudian tunggu informasi keberangkatan biasanya kalau eee yang paling penting kalian dengarkan itu adalah nomor penerbangan eee sama tujuan itu misalnya eee GA berapa atau SJ berapa atau eee KIZ berapa atau eee kode penerbangannya yang perlu di perhatikan nah ini setelah dari area komersil ini pintu masuk atau pintu masuk sama pintu keluar kalau pintu masuknya sebelah sana pintu keluarnya di sebelah sini cuma ada juga yang dikasih tulisan eksis karena itu kalian gak tahu kalau masih ada komersil ini kita keluar nah ini udah bagian luar dari bandara di depan sini adalah drop zone area sebelah sana pick up area atau area penjemputan ini area pengantaran nah sebelah depan sana pick up zone kalau perlu taksi belok ke kiri nah itu air proteksi tulisannya nah kalau misalnya kalian mau naik eee apa namanya eee busway itu tulisannya ada di bagian paling ujung dari terminal kedatangan ada tulisannya BRT bisa naik dari situ area taksi bandara adanya di sisi sebelah kiri begitu keluar dari terminal atau begitu keluar dari bandara ayani nah disini kita ada BRT BRT itu sejenis Transjakarta ini Transmarang karena ini posisinya di Semarang jadi dia nya Trans Semarang harga tiketnya sampai ke pusat kota ada sekitar Rp3.500 untuk sampai jam terakhirnya sekitar jam 7 malam nah lewat dari jam 7 malam itu sampai jam 12 malam ada namanya kayak damri gitu harganya sekitar Rp10.000 jadi beda tapi masih worth it lah untuk sampai ke pusat kota nanti busnya kita kasih lihat oke ini dia buat kalian yang mau ke pusat kota bisa naik BRT bus rapid transit atau Trans Semarang ini kita di bandara Ahmad Yani Semarang ini busnya datang beli tiketnya disini harga tiketnya Rp3.500 ini busnya datang Rp3.500